Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Ruting Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Selasa 1 Maret 2022 Injil hari ini diambil dari Markus 10 ayat 28-31 Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu Karena Engkau selalu menepati janjimu Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang Engkau panggil untuk mengikuti dan bekerja untuk Engkau Tuhan kami memohon Teguhkanlah iman dan kasih kami kepada-Mu Agar kami selalu setia mengikuti Engkau dan dengan penuh tanggung jawab bekerja untuk-Mu Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Indilesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Setelah Yesus berkata Betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau Maka Yesus menjawab Sesungguhnya Aku berkata kepadamu Barang siapa meninggalkan rumah Saudara-saudari Ibu atau Bapak Anak-anak atau ladangnya Pada masa ini juga Ia akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak-anak Dan ladang-ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan di masa datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil kemarin Dalam Injil kemarin Yesus berkata Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta Masuk lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Pernyataan Yesus ini Sungguh mengganggu pikiran dan hati para rasul Mereka sudah mengikuti Yesus Dan selalu makan dan minum bersama Yesus Apakah mereka juga tidak masuk ke kerajaan Allah? Didorong oleh perasaan cemas dan ingin tahu Petrus dengan polos berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Petrus ingin tahu bagaimana tanggapan Yesus akan hal itu Menanggapi perkataan Petrus Yesus dengan tegas katakan Setiap orang yang karena aku dan karena Injil Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang pada masa ini juga Akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak dan ladang Sekalipun disertai berbagai penganiayaan Dan pada zaman yang akan datang Yang akan menerima hidup yang kekal Jawaban Yesus ini sungguh meneguhkan pikiran dan hati mereka Bahwa dengan mengikuti Yesus Dengan sepenuh hati Mereka mendapat jaminan upah berlipat ganda Sekaligus mendapat jaminan hidup kekal Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari pengalaman pribadi Saya boleh katakan bahwa Mengikuti Yesus sesungguhnya tidaklah gampang Apalagi kalau ditempatkan di tempat yang sangat sulit Dalam mengikuti Yesus sangat dibutuhkan kesetiaan Iman dan kepasrahan total kepadanya Dalam mengikuti Yesus Fokus perhatian haruslah selalu kepada dia Kalau kita selalu bersama Yesus Selalu berkomunikasi dengan Yesus Maka kesulitan apapun Pasti selalu bisa teratasi Dia sendiri sudah berjanji Bahwa dia akan selalu menyertai kita Selama kita bersama dia Pasti dia selalu siap membantu kita Dia tidak pernah tutup mata Melihat kesulitan hidup kita Dia selalu menepati janjinya Dia tidak pernah melupakan janjinya Dia sudah berjanji Mintalah maka kamu akan diberi Kadang kita mengalami tantangan yang sangat besar Tetapi kalau kita selalu serahkan semuanya kepada Yesus Maka tantangan itu secara perlahan-lahan Dapat diatasi Yang menarik menjadi pengikut Kristus adalah Kita selalu merasa ada kekuatan dari dalam Selalu ada rasa damai di saat kita ditantang Tiba-tiba saja dapat bantuan di saat kita sangat membutuhkan Tiba-tiba saja kita mendapat inspirasi di saat kita dalam kebingungan Kita memperoleh begitu banyak teman di mana saja kita pergi Singkatnya Apa yang dikatakan Yesus hari ini Menerima seratus kali lipat Sungguh nyata Singkatnya Apa yang dikatakan Yesus hari ini Menerima seratus kali lipat Sungguh-sungguh nyata Upah mengikuti Kristus Bukan saja Menerima upah seratus kali lipat Selama kita hidup di dunia ini Tetapi yang paling menarik adalah Kita akan hidup untuk selama-lamanya Bersama dia dalam kerajaan Allah Itulah janji Kristus Dan janjinya selalu ditepatinya Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa membantu kita Agar kita selalu sadar Bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada dia Dan dia pun selalu setia pada janjinya Kita mohon Bunda Maria Untuk senantiasa mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka-mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amen Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya